Terima kasih telah menonton Kita hari ini adalah mengupas dua big bag terbaru dari Yamaha Ini ada Yamaha MT-09 dan di belas sana Yamaha MT-07 Kita akan review this ya dua motor ini karena ini sebenarnya potensial banget nih Neket bagi Yamaha yang pasarnya apa ya konsumennya banyak yang menunggu Bener apalagi dengan keluarga MT tau lah Jadi makin lengkapi keluarga MT-Yamaha di Indonesia Ya MP-15, MT-25, MT-07, MT-09 tinggal nunggu MT-10 nya doang nih Iya dong Tapi kali ini kita review yang dua ini dulu di video ini Kita langsung bahas yang kecil dulu ya 07 dulu ya Betul Nah ini 0.9 pindahin dulu 0.9 ini sebenarnya juga udah pernah ada kan di Indonesia Ini cuma tampilannya sekarang disegarkan Nah ini yang paling baru nih 07 Nah ini tampilannya khas keluarga MT-10 Gimana tuh? Iya boy Berotot Berotot Gagah udah depan kan sakur Gagah Dia pasti rajin olahraga ya Kasih ngejip ya Idaman wanita nih gagah, maco, berotot Oke Jadi lampunya dia posisinya agak ke bawah nih sebenarnya Iya Emang agak lebih rendah atau emang stand yang tinggi Posisi lampunya lebih rendah Posisi lampunya lebih rendah ya Terus juga lampunya masih bohlam temen-temen Masih halogen Masih halogen Darus yang unik Apa tuh? S-s-s-s-s-s-s-siden nya itu loh Wah ini lampu s-s-s-siden nya itu loh Wah ini lampu s-s-s-siden fitc-sian nempel disini Ini ada di Disrout ya, biasanya kan disini ya. Kayak kuping gitu, ini pindah disini. Seperti depan masih telescopic. Ini tabung asnya lumayan gede, kayak MT25 ya. Bener. Eh nggak, MT25 juga dong, yang gede lagi. Bison. Lebih kecil. Terus pelaknya juga keren nih warna biru. Untuk yang kepaduan warna biru silver ini, pelaknya warna biru moda multi spoke kayak Yamaha R15 V3. Tuh, dan dia rem depannya double disc brake. Cakram kanan kiri. Cakram, ini masing-masing 4 piston ya. Sebelah kanan 4 piston, kiri 4 piston. Cuma untuk MT07 ini belum radial, jadi masih aksial. Oh iya. Cuma cakramnya keren tuh, wavy, bergelombang. Dan ini udah semi floaty. Lanjut. Ke atas. Speedometernya dia ada di tengah-tengah setang ya. Biasanya ada di bagian agak kedepan setang. Ini pas banget di tengah-tengah setang. Kalo MT itu kadang speedo-speedonya agak-agak beda. Kalo yang kosongnya kan ada miring ke kiri gitu kan. Kanan. Oh iya kanan. Oh udah pindah, tadinya di kiri. Oh gitu. Enggak juga sih. Ya maksudnya emang agak di tengah. Ini juga agak turun ke bawah, mepet ke tanky. Dan kayak terpisah banget gitu. Kayak jauh banget sama lampunya ya. Ya emang karakternya dia sih. Ciri. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Kuncinya masih model. Oh udah tiga biji. Ini pasti kunci master nih. Warnanya merah. Soalnya merah. Dan ini dua IMO ya. Udah immobilizer kelihatan dari sini ada kedep-kedep LED-nya. Sekiranya IMO Whitespon. Halo. IMO. Oke lanjut. Terus ada stang nih. Ending tangan model 3-in-1. Dari ke atas untuk matiin mesin ke bawah untuk starter. Ya yang udah punya Sabre M15, M25 udah familiar lah. Hazard. Balanya adalah Hazard. Tuas gasnya udah model tali ganda. Pusuk and pull. Modelnya kayak ini ya. Kayak model gas spontan after market ya. Iya yang kuhu ya. Iya keren keren. Terus di bagian kiri. Lampu jauh lampu dekat. Eh. Lampu jauh lampu dekat. Lampu jauh lampu dekat. Pas beam. Ini pas beam. Ini klaksonnya di bagian dalam. Lampu sen. Abis. Nah ini karet nih. Itu sebenernya kita akan tahu fungsinya nanti di 09. Oh iya. Jadi kayaknya sih ini satu molding ya. Satu molding cuma untuk si 07 ini gak difungsikan makanya ditutup karet. Jadi biar rapi ya. Iya dong. Nah ini tanknya gede dan ini model cover. Jadi karena covernya plastik bisa dibentuk lebih gampang. Lebih flexible. Dan kalau kenapa-kenapa pecah gantinya lebih murah. Tapi gede gak nih tanki bensinnya? Gede lah. Gede lah. Gede lah. Motornya kan lumayan 700cc kan. Bener. Dan dia posisi mulut tankinya ternyata maju banget. Wih dekat banget sama speedo. Deket banget sama speedometer teman-teman. Nah ini joknya gede. Ini lulus buat pengehatannya kalau dari kamera kelihatannya agak tipis ya. Tapi ini lebar. Iya. Dan buat pemboncen juga ini joknya lumayan lebar dan agak panjang juga. Iya betul. Jadi lebih luar biasa ya. Dan ini model joknya terpisah ya. Kayaknya beda sama 09. Ntar kita lihat perbedaannya. Terus nah ini bodi belakangnya ini ala-ala MP15 sama MT25 juga ya. Yang paling bagus dong R1M. Ngapa jadi kesitu nyaman. Yang miripnya NT. Dari R1M itu loh biar keren. Ada lubang-lubangnya gitu. Iya. Jadi dia tembus gitu teman-teman. Tuh. Tapi emang kalau ngelihat lampu belakangnya sekilas mirip. MT25 ya? Iya sih. MT25, R25. Cuman agak lebih sempitnya. Cuman bentuk micanya sedikit lebih. Apa ya? Beda lah. Beda lah. Seperti itu. Terus park boardnya di model gandung beli ini. Model tiang. Iya maksudnya pakai tiang dari bodi ke belakangnya gitu. Pakai plat. Terus kaki-kaki gimana Riz? Wah kaki-kaki. Yang gini ini gambut ini. Bahannya brick stone. Nih kalau kita baca. BT023 sport touring. Wih. Ukurannya 180 per lima lima. Terus yang keren tadi saya lihat ternyata monosoknya nih. Tiduran. Tiduran dan dudukan atasnya nempel di crankcase. Hmm. Jadi bukan di rampa. Bukan di sasis ya? Iya. Jadi bisa dikatakan mungkin si mesin ini jadi bagian dari rangka. Iya. Karena monosoknya menempel di mesin. Tool. Itu. Terus juga monosoknya ada setelan pre-loud dan dibawahnya ada tension di setel pakai obeng main kecil. Kalau depannya nggak ada setelan ya? Nggak ada fix. Nah rem belakang. Rem belakangnya di sini satu piston cuma nih besar pistonnya. Gede banget ya. Jadi tetep hakem dan tentunya dengan ABS. Karena kontaknya ada di depan nyalainnya jadi agak susah sebenernya. Agak gompet ya? Iya. Agak. Kita ngerogolnya gitu. Wih. Speedometernya full digital. Layarnya belakangnya nih. Backlightnya putih. Dan nggak ada bensin ya. Gede-gedeep tuh. Gede-gedeep. Terus di sini ada gear position. Speedmeter. Ini tachometer. Freightline-nya di 10.000. Cuma nggak tahu delimiter yang berapa. Kemudian ada jam. Fuelmeter. Ini fuel trip ya. Terus kalau diganti ini apa nih? Oh ini konsumsi bahan bakar. Satu liter per 110 meter. Iya ini actual. Ini average. Ada FB di sini. Ini suhu mesin. Suhu mesin lagi. Dingin. Masih low ya Pak. Karena emang nggak ada bensinnya. Nggak hidup gitu kan. Terus apa lagi nih? Ini suhu udara. Dingin juga gitu ya. 2 meter lagi. Ini. Oh ini untuk mundur. Ini maju lagi. Ini mundur gitu. Dan ini pastinya untuk ngatur jam juga ya. Trip 1. Trip 2. Terus di sini ada beberapa lampu indikator nih. Speedometernya sederhana ya. Cukup sederhana. Cuma enaknya fontnya besar-besar nih. Jadi ngeliatnya gampang. Iya. Ngeliatnya gampang. Kita udah tadi udah bahas fitur. Yang nggak kalah penting adalah mesin. Mesinnya. Dia crossplane. Jadi tenaga torsinya langsung dapet dari putaran bawah. Nggak pake ngeden. Nggak pake ngeden. Jadi torsinya instan. Torsinya instan. Yaitu mungkin salah satu ciri juga karakter dari mesin-mesinnya NT ya. Sebenernya nggak cuma di MP sih. Super Sport yang mereka juga pake. R1 juga pake crossplane. Jadi secara spek kesini 2 silinder segaris. 2 AC 8 katup pendingin cairan. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat data di bawah. Kayaknya cukup ya. 0,7 ya. Sekarang gantian 09 ya. Gantian 09 ya. Kita ambil dulu. Nih mundurin. Oke. Wih warnanya hitam garang kayak motor pengawalan presiden ini. Keren ya. Itu bison pak. Ih FZ itu. Mbahnya MT. Mbahnya MT. Tadi MT 09 ini lebih keren sih. Ini. Wah ini lebih keren sih emang. Dari matanya aja nih udah keliatan banget. Nah ini udah dalamnya proyektor loh. Dalamnya udah 4 proyektor. Jadi lampu deket, lampu jauh semuanya udah LED proyektor. Beda sama kayak tadi si 07 yang masih pake lamp konvensional gitu kan. Betul. Nah disini juga kayak duduk gitu ya. Iya. Jadi kesannya sangar gitu. Jadi ntar di Indonesia ini bakal jadi tempat-tempat nomor. Ini ya ntar ya. Pastilah mau dimana lagi. Iya juga sih. Di leher. Dikantung. Kemudian tuh. Nah ini speedometernya mengsong ke kanan. Ada kan speedometernya mengsong kan. Dan bentuknya juga asimetris kali ya. Asimetris ya. Nyebutnya asimetris ya. Wih. Dan ternyata lebih kecil ya tampilannya dibanding 07 ya. Iya dibanding 07 ya. Nah ini gear position. Ada toko atas. Ini tracing control. Ada berapa tuh? Ada 2. Ada 2. Dan bisa dimatikan ya. Ditahan ke atas. Nah. Ini kalo pengen ruga-lugala nih. Yoi. Bannya spin-spin ya. Betul. Atau welly-welly. Makanya ini ada riding mode. Riding mode. Ada STD. STD. Ada A. Ini lebih powerful. A itu lebih powerful. Kalau B ini mode becek. Mode becek. Maksudnya jalan basah. Oh mode becek. Bicin-bicin ya. Iya. Terus. Ada fuel meter-nya. Fuel meter. Ini fuel trip. Fuel trip. Gantinya yang mau. Ini tutup di speed. Oh gantinya masih di speed meter. Iya. Fuel trip. Ini aktual. Konstruksi bahan bakarnya. Ini rata-ratanya. Ini suhu mesin. Ini suhu udara. Ini suhu udara. Fuel meter. Trip. Satu. Trip. Dua. Ini bener-bener grass ya. Udah bener-bener. Bener-bener nol semua ya. Iya. Sebeson-besinnya. Nah. Oh ini juga bisa buat balik. Oke. Cuma kalau ditekan lama jadi reset. Untuk jam atau reset trip gitu ya. Betul. Oke. Lanjut. Sudah kita turun ke bawah dulu Riz. Oke. Bagian kaki depan dia pakai suspensi upside down. Ini lebih mantep nih baru nih. Kokoh ya. Upside down. Kokoh terpercaya saat tertandingi cuy. Kayak semen. Hahaha. Nah kalau ini radial nih. Mountingnya. Bener-bener. Radial mounting 4 piston. Dan diameter cakramnya kayaknya lebih besar ya. Dibanding 0.7 ya. Iya. Tapi modelnya bukan ini ya. Enggak wavy ya modelnya. Bukan wavy ya. Dan ini Brembo juga Avendornya teman-teman. Brembo juga. Relaknya model multi-spoke sama kayak MT07. Betul. Kalau R15 V3. Terus lampu sennya ada di srut. Tapi ini posisinya lebih ke bawah Riz. Oh lebih rendah lagi. Iya enggak? Untuk tanky-nya. Ini cover juga. Wah langsung besi. Oh ini asli. Asli lah. Enggak pakai cover. Dan ciri khas MT09 nih. Apa tuh? Air scoop. Air scoop nya gitu ya. Oh keren. Jadi makin maco. Keren 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 keren. Kalau kita intip sotnya. Oh ada setelannya ya? Ada setelannya. Jadi ada setelan preload yang gede nih. Pakai kunci berapa ya. 12 atau 12 lah. Terus ada yang pakai obeng min. Sebelah ini untuk compression. Yang ini nya untuk ribaut. Jadi setelan lebih komple tadi. Buat informasi di MT09 sebelumnya. Ini kagak ada. Oh enggak. Jadi shock nya bener-bener standar aja. Upset down tapi tanpa setelan. Tanpa setelan ya. Oh ini lebih lengkap nih. Pantesan. Terus kalau di area setelan. Ini mirip-mirip sama MT07. Yang kiri ada lampu jauh lampu dekat. S-beam di depan. Klaxon lampu send. Terus ada switch buat tracing control. Ini bedanya di MT07 tadi. Oh iya yang tadi ditutup di karet. Yang tadi kan ditutup di karet tuh. Nah ini dipakai nih buat tracing control. Oh jadi kalau disana tracing control. Eh ada gak sih? Enggak ada. Enggak ada tracing control ya? Oh my god. Nah disini ada nih. Disini ada. Nah ini fungsinya temen-temen yang tadi disana. Tutup karet. Untuk metal tracing control. Beser. Setelah sempa kanan. Engine cut off model 3 in 1. Ada tombol buat riding mode. Hmm oke. Terus lampu hazard. Ini juga mirip kayak MT07 tadi ya. Bedanya ini ada tombol mode di tengahnya. Tuas gasnya model push and pull ala gas spontan. Yang UHUI. Dua kabel UHUI. Terus dia selan rem nih ada dari lima step. Bisa di setel jaraknya tuh. Oke. Sama itu juga ada. Cuk cuk cuk. Seperti itu. Yuk. 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 Nah ini joknya beda nih sama 07 nih. Ah iya bener. Kalau tadi itu di 07 joknya terpisah. Antara pembuncing dan pengendara. 07 ini nyatu. Tapi tetepnya ini lebar banget nih enak. Tapi baga sini lebih rampen loh. Oh iya bener. Ini malah kalau ngeliat disini kayak jok motor cross ya. Trail ya. Tipis ya. Kotaknya lebar. Kecil banget. Dan busanya lumayan empuk. Tapi kalau dilihat dari kamera pasti kelihatannya tipis. Keliatannya tipis. Tapi yang belakang memang tipis. Yang tipis banget. Nah ini lampu belakangnya beda sama yang model sebelumnya. Kalau yang dulu itu lampu belakangnya tuh kayak ngegantung. Kayak terpisah gitu dari bodi. Dari jok juga gak terlalu nempel. Sekarang jadi seperti ini. Ini udah full LED pastinya. Dengan mica beningnya ya. Keren ya. Kalau nyala keren kanan kirinya ini kayak lampu malemnya. Coba dong nyalain. Oh jadi DRLnya kanan kiri. Yang tengahnya lampu lagi. Keren banget. Coba rem. Wih keren ya. Silau. Keren keren keren. Nah lampu Zen Fiction masih ada disini. Aduh lampu Zen Fiction. Nah bedanya lagi. Jadi sekarang spark bore jadi mode guard. Begini nih. Pinter di bawah. Dan ini. Lampu platformernya. Wih. Ada mata kucingnya. Dan di model sebelumnya spark bore masih model ngegantung. Hmm gantung di bodi atas ya. Loi. Terus kaki-kaki belakang. Dia monoshock dan monoshocknya udah tiduran. Tiduran juga. Nah buat Yamaha untuk versi terbaru ini. Monoshocknya direvisi juga. Oh oke. Dibikin agak lebih keras. Dibanding versi sebelumnya. Dibanding versi sebelumnya. Karena versi sebelumnya banyak yang komplain terlalu ngayun. Gampang ngayun. Yui. Terlalu ngayun. Kebalik napotnya juga kolong banget. Gampang mentok. Oh oke. Bener-bener. Karena model sebelumnya banyak ganti. Sok bakal pake solihin. Oh oke. Yang warnanya emas. Iya. Langan ayunnya model banana ya. Swing armnya model banana. Dan pelaknya juga gede. Tapi ternyata bannya sama nih. 180 per 55 juga. Iya. Sama kayak si 07 tadi. Untuk rem dia ngecakram. Kaliper 1 piston. Sedan dari. Nissin. Yang tanpa wak-wak. Yang gak dikaleng. Iya. Dan pastinya rem udah ABS. ABS dong. Oh iya. Yuk naik. Mesinnya. Iya ini belum nih. Nah ini mesinnya. Ini nambah satu nih silindernya nih. Dibanding yang tadi. Tadi dua silinder. M107. M107 ini tiga silinder. Ini tiga silinder. Mesinnya tiga silinder segaris. Cross plane. Oke. Sila AC. 12 katup. Mendingin cairan. Mendingin cairan. Ini torsinya ngejambak banget. Gak perlu diragukan lagi sih ya. Kok. Saya sih sebenernya belum pernah sih nyobain 09. Cuma yang 09 Tracer pernah. Kalau yang 09 ini belum pernah. Aku udah pernah. Gimana rasanya. Oh gitu. Yang model sebelumnya gak ada tracing control. Uh. We die like a man ya. Lebih liar. Uh. Gila. Cuma ya riding mode kan. Dan dia. Kalau yang dibuat di sebelumnya. Begitu kontak di off. Ataupun mesin mati. Riding mode nya balik ke mode standar. Standar. Dan standarnya aja udah ngejambak. Jadi kalau salah betot kes. Ngangkat kan. Ketinggalan yang bawa motor. Power wheelie. Gak ada tracing control kan. Jadi lebih liar. Nah sekarang dibuat. Ada tracing control. Pastinya lebih jinak. Benar. Untuk sisi safety nya lah ya. Mungkin baik yang ke jengkang sebelumnya. Nah tenaga. Torsi nya. Saya lihat di bawah sini. Terus sekarang yang terbaru juga ada tambahan. Fitur quickshifter. Nah itu tuh modul nya tuh. Di panel. Panel itu. Tiang. Persnelong. Nah sekarang kita ngomongin. Impressive dulu kan. Yuk. Kita dudukin. Cuma naikin ya. Sekarang naikin aja lah. Udah lah. Naikin aja lah. Tadi cuman dorong-dorong doang aja. Mana tuh tadi? Itu kardus yang gering dulu. Oh iya. Gapapa. Biar ga bolong. Gimana? Kok aku jinjut? Hah? Jinjut? Tuh. Dikit sih. Padahal tinggi jog nya 805 loh. Apa? Jangan-jangan saya menyusup. Iya. Mengkeret berarti. Mengkeret. Hehehe. Jadi tinggi jog si MT-07 ini 805 mm. Kalo itu berapa tingginya? 820. 820. Kaki masih enak kalo napak. Kenapa yang ini ngangkang ya? Eh ngangkang. Jinjut sedikit ya. Ayo. Oh. Jangan-jangan karena itu sudut depan jog nya. Oh di jog nya ya. Iya. Dia lebih ramping sih. Itu depan itu ramping banget. Jadi pahanya ga terlalu keganjel. Bener-bener. Kalo ini kan masih agak lebar tuh kalo dilihat. Jadi masih agak ganjel. Cuma jog bagian belakangnya enak banget. Lebar ya. Lebar banget. Jadi seluruh pantat kita tertampung. Tertopang. Tertopang. Iya. Dan suspensi belakangnya sih. Kalo ini lembut banget ya. Tuh. Bisa dilihat temen-temen. Kalo itu gimana? Sok belakangnya. Lumayan juga. Empuk. Oh iya. Tapi emang ga seempuk yang MT-09 versi sebelumnya. Oh. Kalo kurang sih bisa disetel sih ini ya. Iya. Ada setelan preload nya dan tension. Terus posisi setang nya. Kalo ini sih agak rendah sih ya karakternya. Jadi dia bukan kayak sport naked touring. Jadi ini masih kerasa feeling sporty nya. Jadi masih agak dibikin sedikit merunduk gitu kan. Terus posisi footstep nya juga nyaman. Ga sampai menekuk kakinya. Dan posisi footstep nya agak di depan. Kalo itu gimana tuh? Ini posisi setang nya lebar. Setang nya lebar ya. Kalo dari posisi duk sih. Tangan masih menekuk santai ya. Ga senunduk MT-07. Dan ini karena posisi lampunya ada di bawah dan rendah. Kayaknya kosong ya. Iya biasa kosong. Berarti cuma ada setengah speedometer doang. Speedometer juga kecil gitu kan. Terus pijakan kakinya. Ini sejajah sama posisi saya duduk. Kaki masih menekuk tapi ini masih oke. Nyaman. Enak sih ini. Dan ini feeling nya kayaknya ga berubah sama MT-09 yang sebelumnya. Oh. Jadi mirip-mirip. Dengan posisi nya mirip-mirip ya. Iya. Dan ini bobotnya 193 kg. Bobot isi loh. Bersama oleh bensin. Itu berapa bobotnya? Ini lebih ringan nih. 183 kg. Oh diskon 10 kg ya. Diskon 10 kg. Ya masih kerasa ringan sih. Kayaknya Scorpio. Gak Scorpio juga sih gitu kan. Masih oke nih kayaknya untuk harian nih. Jadi saya kepikiran pengen ini. Pengen beli. Pengen frigo. Mada punya. Oh iya. Eh. Pengen ini suara mesinnya gak? Eh iya dong. Masa mungkin gak ada suara mesinnya. Iya lah. Dua silinder cross-play. Tiga silinder cross-play. Coba nih. Coba nih. Yang ini dulu nih. Yang ini dulu nih. Tiga nih. Motor ini emang gak boleh nyala teman-teman. Jadi ini. Dari Jepang utuh. Dan. Badi si bensin. Jadi memang. Cuma bisa dikontak on. Buat di. Dilihat-lihat. Sepilometernya ya. Dilihat sepilometernya ya. Dilihat sepilometernya ya. Itu gimana? Kalau ini. Kasihan banget gak bisa nyala. Ini dong. Wiss. Ember. Ternyata gak bisa nyala juga. Ternyata. 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 Terima kasih.